Nah, ya guys tadi ya beberapa orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Waktu dulu-dulu mereka pertama kali tinggal di Malaysia Banyak culture shock, culture shock yang mereka rasakan gitu ya Susah kali sih ngomong bahasa Inggris culture, culture, kultur aja lah udah ya Culture shock lah ya, culture shock lah gitu ya Biar gak tebelit, idah caca gitu Nah, jadi dari beberapa mereka ada yang sama, ngerasakan yang sama Kayak pergi ke tempat orang, majelis pernikahan gitu ya Cuman yang bikin caca tuh kaget, terkejut gitu ya Kalau di Indonesia itu kan dua anak cukup katanya gitu ya Tapi kalau di Malaysia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya nih Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu damai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, yorbal alamin Ketepung lagi bersama caca disini Salam persaudaraan, mantap! Guys, untuk video caca kali ini Caca nak ajak kalian untuk melihat Suatu video rekomendasi salah satu kawan kita Jadi disini dia meminta caca untuk nge-reaction sebuah video yang berjudul Pengalaman wanita Indonesia Kaget dengan budaya yang ada di Malaysia Jadi lebih tepatnya itu kultur shock lah gitu ya guys Nah, kira-kira videonya seperti apa? Oh iya, sebelumnya Ini dari channelnya Kaika Wulandari Nanti kalian bisa support dan bisa subscribe Kaika Wulandari ya di channelnya Yaudah ya, baru gak bonggong masa Sebelumnya mulai, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya guys Thank you Nah oke guys, sekarang Caca disiap langsung putrin aja videonya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Walaikumsalam Selamat hari kemerdekaan Berkahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun Dan pada hari ini kita sedang makan siang Dengan menggunakan tema busana baju warna merah putih Yang tentunya dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia Semua wanita-wanita Indonesia Dan tentu saja sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini Kita akan banyak mengalami yang namanya shock culture Atau culture shock Nah, kita tanyain satu-satu yu Apa sih yang bikin kaget ketika dulu pindah dari Indonesia ke Malaysia Yang bikin shock tuh apa? Kita tanyain yu Satu-satu Oke, Ibu Risma Sudah berapa lama Ibu tinggal di Malaysia? Baru 8 tahun 8 tahun Apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia ini? Awal-awal dulu cium cipika-cipiki Oh, cium pipi kiri, cium pipi kanan Kalau disini cipika-cipikinya harus 3 kali Jadi kayak di Arab gitu kan Kalau di Indonesia kan cuma 2 kali dan melayang Enggak nempel banget gitu ya Enggak nempel banget Kalau disini nempel banget Kadang-kadang mau 2 kali atau 3 kali nih Iya, makanya sekagak bingungnya disitu Oke Oke, makasih Ibu Nurul, sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun 10 tahun Apa shocknya culture di Malaysia ini? Oh, culture shock karena habis melahirkan ternyata ada istilah berpantang di Malaysia ini Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh ke mal Harus pakai kaos kaki Stress aku Berapa lama berpantang itu? Nah, gue lupa berpantang itu 40 hari Oh, 40 hari 40 hari Oke Jadi yang bikin kaget adalah Ternyata disini ada masa berpantang setelah itu Iya Terima kasih Sama-sama Selanjutnya Ibu Astuti, sudah berapa lama Ibu di KL? Di KL sudah 18 tahun kayaknya 18 tahun, masih cukup baru ya Terus awal-awal dulu di KL tinggalnya apa culture shocknya? Awal-awal tinggal di KL yang culture shock Dulu pas kekawinan, baru tahu kalau ternyata tuh kita perempuan Tidak boleh salaman sama pengantin laki-laki Oke Itu memang yang benar-benar kaget Karena dulu pas seteng sama suami, itu langsung salaman sama yang pengantin laki sama pengantin perempuan Terus suami masih tahu, disini memang tidak boleh salaman sama yang pengantin laki-lakinya Oke, jadi sekarang sudah tidak salaman lagi? Hah? Sudah tidak salaman lagi sekarang? Sudah tidak salaman sekarang, sudah tidak berani Kalau dulu merasa ditolak ya? Merasa ditolak, tapi tidak, tidak ditolak Akhirnya dia salaman cuma kayak kasih apa enggak kasih gitu Oh, dia bingung juga gitu ya? Akhirnya sih ngasih juga, cuma memang malu sih soalnya Oke Makasih Ibu Astuti Sama-sama Selanjutnya Ibu Eka, sudah berapa lama di Malaysia? Lima tahun Lima tahun, apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia? Pas bulan puasa, lagi mens, mau makan di tempat itu enggak boleh Sekarang? Enggak tahu sekarang, cuma tahun lepas ada kejadian enggak boleh Katanya tunggu jam 3 Jadi, sudah pernah dibuktikan sendiri? Kamu datang ke kedai makan? Datang ke kedai makan, kalau anak-anak boleh makan, tapi kalau saya dewasa... Dine-in, enggak boleh Bungkus boleh? Bungkus boleh, cuma kalau dine-in enggak boleh Kalau kita di Indonesia kan biasa boleh makan kan? Kalau di sini belum, enggak boleh Oke, tapi kedainya ditutup pakai tirai enggak? Enggak Enggak ya? Oke Ada kakak Dinda, sudah berapa lama di KL? Sudah 6 tahun Terus ada show culture enggak waktu awal tinggal di sini? Yang unik tuh di sini tuh, misalnya ulang tahun nih Kalau kita kan di Indonesia, itu kan yang ulang tahun yang ngebayarin teman-temannya Kalau di sini, yang ulang tahun dibayarin teman-temannya Oh gitu Soal kado gimana? Nasi kado enggak? Nasi kado, soal kado sih kurang lebih sama lah Cuma ini masalah treat makanan atau makan-makan atau apalah itu Nah itu sedikit berbeda lah antara Indonesia sama Malaysia Jadi yang ulang tahun yang dibayarin? Betul Bukan yang ngebayarin? Betul Oke Selanjutnya ada Ibu Shifa Berapa lama ada di Malaysia? Aku di Malaysia sudah sekitar 13 tahun 13 tahun? Oke Culture shock apa yang dirasakan awal-awal? Culture shock dulu mula-mula di sini ya Jadi waktu dulu tuh kede mama Kede mama itu kede India Muslim Yang kebanyakan makanannya itu goreng-gorengan Dengan kari-kari khas India lah ya Nah disini tuh kede mama selalunya zaman dulu Waktu aku mula-mula disini sampai 24 jam Jadi kita sampai 24 jam bisa nongkrong disitu Sampai pagi nongkrongnya Sampai pagi Dan harganya gimana kalau kede mama itu? Harganya kede mama sih oke oke banget murah Murah ya Kalau minum itu murah makan juga murah Ya makanya orang pada nongkrong disitu sampai pagi Karena nongkrongnya bisa sampai pagi Oke Terima kasih Selanjutnya ada Ibu Egi Sudah berapa lama ada di Malaysia? Aku tuh udah kurang lebih 22 tahun disini Wow Lama Oke Lama sekali Anda Terus? Udah bukan culture shock lagi Udah bukan culture shock lagi Tapi waktu dulu awal pindah kesini pasti ngerasain dong Apa itu? Apa ya kalau disini ya Mungkin makanannya kali ya Karena kalau disini kan lebih ke Thailand gitu makanan ya Ada banyak asem manisnya Kecut-kecutnya gitu-gitu Beda banget sama yang di Indonesia lah Apalagi kalau aku kan dari Jawa Jadi kebanyakan tuh sedikit manis gitu Oke Terus disini apa ya colokannya kali beda banget sama Indonesia Kalau disini Colokan itu plak ya? Iya plak-plak listrik Kalau disini tuh ada tiga Masa sih? Lubangnya Nah lubangnya Kalau di Indonesia kan dua ya Itu bikin kaget awal-awal? Iya Karena kan waktu dari sana tuh bawa apa-apa Kalau zaman dulu kan handphone yang lama tuh colokannya dua Jadi ya agak shock juga sih Sampai sini beli-beli langsung ya Iya Oke terima kasih Sama-sama Oke selanjutnya ada Ibu Yunita Sudah berapa lama di Malaysia? Udah 25 tahun 25 tahun ada juaranya ini Terus dulu awal-awal apa culture shocknya yang dirasakan? Oke culture shock dia pas datang ke sini Pas kuliah Naik bis dia Naik bas Kalau di Indonesia ada kondektur Kalau disini kita langsung masukkan duit dia ke dalam kotak dekat driver bas tuh Oh bas apa itu namanya? Dulu bas intrakota Dari serdang pergi ke kota raya naik intrakota lah naik bas tuh Sekarang masih ada nama bas intrakota itu? Udah gak ada Udah gak ada ya? Itu 25 tahun dulu? Udah lama banget Uangnya Di dalam kotaknya Itu uangnya bisa kita kayak cheat gitu Gak harusnya 50 sen jadi 20 sen gitu Biasanya itu 80 sen berseringgit tapi kasih uang pas biasanya Oh jadi harus uang pas? Gak ada kembalian? Gak ada kembalian Oh gitu Oke terima kasih Selanjutnya ada kakak Devi Berapa lama ada di Malaysia? Baru 3 tahun Mau 3 tahun? Masih banyak nih kasih culture shocknya apa Apa ya? Kayak bahasanya gitu Kan kok disini tuh lebih cepet gitu tuh logatnya Speednya? Iya Kecepatan cara ngomongnya? Iya Iya itu Oke Apa harus kita ulang lagi tuh kan? Itu sih abis itu apa lagi ya? Bahasanya gak ketangkap ke linga kamu gitu ngomong apa gitu? Iya bener-bener Sekarang? Sekarang udah biasa ya karena udah sering denger jadi udah kayak ya udah biasa Sekarang udah lebih memahami ya? Iya bener Oke jadi kecepatan berkata-katanya Terima kasih kakak Devi Selanjutnya ada Ibu Datin Anissa Berapa lama ada di Malaysia? Lebih kurang Lebih kurang Kurang lebih Kurang lebih 16 tahun 16 tahun Terus awal-awal dulu tinggal di Malaysia Apa yang bikin shocknya? Culture-nya? Budayanya? Budayanya yang bikin shock kan di Indonesia Dua anak cukup nih Kalau di Malaysia Kayaknya gak cukup-cukup Kalau bener-bener itu Jadi kalau misalnya melihat Satu keluarga Dengan anak kecil-kecil yang rame itu udah biasa Terus di buku kesehatan tuh Waktu aku kecil dulu Bapak dengan ibu kan pegawai negeri Jadi di buku kesehatan kan cuma maksimal tiga anak ya Buku kesehatan itu apa maksudnya? Kayak Askes ya Buku posyandu Pokoknya yang government Ada buku kesehatannya Nah kalau suami aku Buku kesehatannya 12 loh anaknya Betul Jadi maksimal 12 Jadi ada lembarannya itu Fotonya 12 Oh oke Gue paham Jadi kalau PNS itu Ada buku kesehatan Dan itu kalau di Indonesia 3 Kalau di Indonesia maksimal 3 Di sini maksimal 12 Jadi boleh punya anak sampai dengan 12 Gratis melahirkan 12 Gratis melahirkan Iya Oke Gratis melahirkan sampai 12 Jadi anda akan Udah Oke Unik juga ya Terima kasih Datin Sama-sama Oke selanjutnya ada ibu Arin Sudah berapa lama ada di Malaysia? 15 tahun 15 tahun Awal-awal dulu apa yang dirasakan? Shoknya gitu Shoknya Nah pas puasa ya gitu Kalau puasa di Indonesia kita cewek Kan ada tuh ya Masa-masa kita gak puasa lagi mens Boleh dong makan dimana aja Mau di luar Mau di dalam Bisa Tanpa harus Dilarang-larang Nah disini Begitu kita Apa lagi mens 1 bulan Puasa Mau makan di luar Langsung gak dilayani Gak dilayani Artinya ternyata disini gak boleh Jadi disini Biasanya Muslim Pada saat Pulau bulan kuasa Tentuan Gak boleh makan di luar Oke terima kasih Oke selanjutnya ada ibu Epoi Sudah berapa lama ada di Malaysia? Alhamdulillah sudah mau 17 tahun 17 tahun Awal-awal dulu di Malaysia ada yang bikin syok gak Tentang kehidupannya Budayanya Dan yang lainnya Awal-awal dulu Masalah bahasa aja Biasa Biasa Beda kan ya Terus Mungkin kebiasaan Kalau kondangan Misalnya Kondangan Kita kan kalau di Indonesia Kondangan tuh Formal banget Bisa pakai Maksudnya baju harus yang rapih Yang sop ini Yang rada Rada Inilah Rapih gitu Kondangan itu pergi Majelis Kawin ya Kalau disini bisa Santai pakai celah pendek Pakai Sendal jepit juga ada Terus harus duduk Makan harus duduk Gak ada yang standing party itu gak ada Oke Terus apa ya Sama Angpau Kalau Angpau itu Tidak disediakan Kalau mereka Tidak disediakan apanya Kotaknya Kotaknya gak disediain Jadi kita harus Kasih ke Orang-orang yang langsung Langsung ke tangannya Gitu ya Sekarang udah terbiasa dong Dengan Sekarang udah terbiasa Ada seperti itu ya Udah tahu ya Oke Terima kasih Selanjutnya ada Ibu Zulfa Sudah berapa lama ada di Malaysia? Saya ada di Malaysia sekitar Ini tahun ke-7 Oke Waktu awal-awal di Malaysia Apa yang dirasakan shocknya? Waktu awal-awal di Malaysia tuh Lidah Makanan kali ya Kenapa makanannya? Shock banget Soalnya kebiasaan Saya di Indo dari kecil itu kan Makanan yang bening-bening gitu Nah sampai sini semua serba santan Kari yang pekat-pekat Nah itu awal-awal disini susah makan Sekarang? Sekarang udah mulai menyesuaikan sedikit-sedikit Tapi yang gak doyan-doyan banget Masih belum doyan Oke makasih Sama-sama Selanjutnya ada Ibu Unden Halo Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di sini udah hampir 13 tahun Oke Awal-awal disini apa shopnya? Culture-nya Malaysia itu? Culture shop Malaysia Oh iya disini kalau kita anak sekolah masuk private Dia gak ada uang sumbangan kayak pangkal gitu Jadi flat Flat maksudnya apa? Cuman bayar kayak sumbangan, uang tahunan, uang bumbu Kayak baju-baju kayak gitu Jadi gak ada setiap apa Terminyatu gak ada Pembayarannya jelas maksudnya? Iya Apa ada ditulis? Dari pertama masuk sampai nanti lulus biayanya sekian gitu ada? Ada yang ditulis ada yang gak Oh oke Yaudah Terima kasih Oke selanjutnya ada Ibu Tita Halo Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di Malaysia udah 6 tahun Oke Terus awal-awal di Malaysia culture shocknya apa nih? Pertama kali shock pas datang ke wedding Disini itu kita gak salaman sama pengantin Pengantinnya ada panggung Terus tamu undangan menyaksikan pengantin Dari depan, dari bawah, duduk-duduk Jadi kamu gak pernah salaman dengan pengantin Kalau keundangan disini? Enggak Oke Terus? Iya jadi kalau di Indonesia kan kita naik ke pelaminan Kalau disini enggak, gak naik pelaminan Oke Jadi kita menawang sama pengantin Sambil makan Oke Terus ada lagi? Terus makanan di weddingnya nasinya, nasi minyak namanya Di Indonesia gak pake nasi minyak, nasi putih Semua keundangan makannya nasi minyak? Tergantung sih, tergantung occasionnya Misalkan wedding Chinese, different Chinese food Kalau Melayu biasanya nasi minyak Oke Terima kasih Bye Selanjutnya ada kakak siapa namanya? Mevi Ada kakak Mevi, berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 5 tahun 5 tahun 6 tahun Awal-awal di Malaysia apa yang bikin shock dan kaget? Shocknya apa ya Kalau pesen grab Kan disini familiarnya grab daripada naksi Kalau pesen grab tuh datangnya suka lama banget Kadang-kadang gak semuanya sih Tapi kadang-kadang abangnya tuh kalau nunggu kita lama Dia suka ngomel-ngomel sendiri Beda kan kalau di Indonesia tuh kayak langsung datang Terus kayak terlalu ramah aja Kayak gitu Jadi biasanya kalau nunggu grab yang dianggap lama tuh berapa menit? Bisa 15 menit sih Oh 15 menit ya lama ya? Lama banget nunggu grabnya kalau disini Tapi sekarang sudah terbiasa dengan adat seperti itu? Ya jadi pesen duluan sebelum kita mau pulang Pesen duluan atau kalau mau antar barang Pesennya dari jauh-jauh waktu sebelumnya Oke jadi gak nunggu-nunggu Ada lain lagi nya, culture shocknya? Apa ya Paling kayak belanja-belanja di pasar tradisional tuh Kayak disini lebih lengkap sih Terus lebih fresh Kayak bahan makanannya Terus kayak sayuran-sayurannya Kayak gitu lebih fresh Pasar tradisional tuh maksudnya yang pasar pagi gitu ya? Bukan supermarket ya? Iya bukan supermarket Oh jadi disini lebih lengkap gitu? Iya lebih lengkap Dan itu buat kaget? Iya buat kaget Oke Karena terlalu lengkap gitu Oke Terima kasih Sama-sama Ya guys itu tadi ya Beberapa orang Indonesia Yang tinggal di Malaysia Waktu dulu dulu Mereka pertama kali tinggal di Malaysia Banyak culture shock Culture shock Yang mereka rasakan gitu ya Susah kali sih ngomong bahasa Inggris Culture Culture Kultur aja lah udah ya Kultur shock lah ya Kultur shock lah gitu ya Biar gak tebelit Indah caca gitu Nah jadi Ada dari beberapa mereka Ada yang sama Ngerasakan yang sama Kayak pergi ke tempat orang Majelis pernikahan gitu ya kan Cuma nih bikin caca tuh kaget Terkejut gitu ya kan Kalau Di Indonesia itu kan Dua anak cukup Katanya gitu ya kan Tapi kalau di Malaysia itu Bisa sampai 12 gitu ya kan Mungkin itu Ini kali ya Batas maksimalnya Mungkin itu 12 gitu ya kan Tapi Kalau misalkan Mau punya anak 2 3 4 Juga gak ada masalah sih Sebenernya mau 1 pun Mungkin gak apa-apa Mungkin Dia tuh ambil batas maksimalnya aja 12 gitu ya kan Tapi seru sih Seru ya Ada yang Belum lama disana Baru beberapa tahun 3 4 tahun Ada yang 25 tahun Gitu ya kan Ya pokoknya Apapun itu Kalau misalkan kita pindah Ke suatu tempat Pasti kita akan Ngerasakan yang namanya Culture shock Alias Culture shock Gitu ya kan guys ya Yaudah ya Terima kasih untuk Salah satu kawan kita Yang sudah rekomendasi caca Untuk reaction video ini Dan bagi kalian yang Mau rekomendasi juga Ataupun mau request juga Kalian bisa banget Kirim Linknya Atau videonya Ke instagram caca Kalian bisa DM Kalau gak Kalian bisa juga Ngetag caca di Apa ya Di tiktok Gitu ya kan Nanti insya Allah Atmen caca Akan balas Pesan-pesan kalian Gitu ya Nah oke guys Terima kasih untuk kalian Yang selalu support caca Sampai setakat ini Dan bagi kalian Belum subscribe Kalian jangan lupa subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya Ya guys ya Oke guys Sampai ketemu di video caca My new Selanjutnya What's in their mind When in between The good and bad Terima kasih.